Logistik pemilihan Kepala Daerah 2024 secara serentak tiba di halaman XRSUD Datu Sanggul Kantor KPU Kabupaten Tapin Jumat 28 September. Sebelumnya KPU Kabupaten Tapin juga menerima logistik berupa kotak suara dan tinta, terkini bilik suara. Menurut Ketua KPU Kabupaten Tapin, Fahri Andor, logistik yang tiba berupa bilik suara berjumlah 710 piscis untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Benjar Masinpos. Muhtar Wahid, silakan untuk laporan legapnya. Baik Adila dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemarin itu, misi pemilihan umum Kabupaten Tapin mengambil logistik di gudang logistik milik KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Berupa logistik bilik suara jumlahnya 710 piscisnya. Dan itu dibawa dari Kota Bancar Masin sampai ke Kota Rantau, Ibu Kota Tapin. Bersama juga dengan logistik Kabupaten Tetangga yaitu Pulus Sungai Selatan. Kemudian Adila juga dapat kami laporkan kondisi bilik itu utuh. Kemudian juga sebelumnya juga KPU Kabupaten Tapin menerima logistik berupa tinta dan sebelumnya lagi kotak suara. Dan ini sudah tersimpan di gudang logistik KPU. Dan Ketua KPU Kabupaten Tapin menjelaskan bahwa logistik yang datang ternyata untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bukan logistik bilik suara untuk pemilihan bupati maupun wakil bupati di Kabupaten Tapin. Ketua KPU menyebutkan bahwa untuk bilik logistik berupa bilik suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Tapin menyusul di kemudian. Demikian Adila yang dapat Mokhtar Wahid laporkan dari Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Terkait Pilkade Serentak 2024 Adila. Terima kasih. Baik terima kasih untuk laporan lengkapnya silahkan bertugas kembali.